Oke, gue tanya nih, pernah enggak? Awas, ihh! Kenapa dia tadi nyerang? Ini ngeliat tangan saya gerak. Oh, gitu ya. Beda kalau kepala saya gerak, dia enggak akan, karena dia melihatnya ke atas. Oke. Iya. Jadi untuk pengalian ya, kalau selama kepalanya Mas Jafer ini goyang-goyang, sedangkan tangannya ngambil, dia masih fokus di kepala. Fokus aja, ya ini pembuktiannya kan ada ini. Tuh, tangannya lihat tuh, tangannya ngambil. Tangan masuk. Yolah teman-teman semuanya, balik lagi di channelnya Bang Gujahit lagi. Teman-teman, kali ini gue mau ngajakin kalian, gue nge-review beberapa hewan peliharaan, terutama reptil. Karena di video kali ini gue nyamperin teman gue, yang kebetulan dia itu reptiler banget. Apalagi reptilnya itu enggak hanya sekedar reptil. Bisa dibilang dia itu udah master reptil fenomus juga. Dia mainan ular berbisa sudah biasa, kayak sejenis cobra, tim cobra, bahkan fiber-fiber yang lainnya, teman-teman. Nah, ini gue sudah ada di rumahnya. Sekarang kita samperin aja, teman-teman ya. Biar kalian tuh lebih jelas lagi, biar kalian itu lebih tahu tentang siapa dia, dan bisa mengedukasi jelas tentang hewan-hewan yang mempunyai bisa, gitu teman-teman. Kalau gue sendiri, karena gue dimusang, jadi enggak begitu mengerti tentang dunia reptil, walaupun hanya reptil sebatas ular-ular yang piton yang ginak doang, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke orangnya, tapi sebelum itu kalian bisa ikutin gue di channel ini berlangganan secara gratis dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, teman-teman. Dan kemudian di-like dong, biar gue lebih semangat bikin konten, bisa menghibur kalian. Untuk mendapatkan notifikasi setiap kali gue upload video, teman-teman bisa hidupin tanda loncengnya, guys. Oke, kita menuju ke orangnya. Dan punya apa aja sih dia, hewannya, coba kita liciusan satu, oke. Sekarang kita ke orangnya, orangnya di dalam, guys. Udah janji yang sih tadi. Waalaikom. Wedding Opi, Pak. Gila. Sehat, Pak, ya. Ini ya, sebelum gue kenalin sama orangnya, langsung aja. Wih, ada apa? Ada ular, Pak. Sebelum gue kenalin ke orangnya, kita lihat dulu banyak koleksinya. Tuh, satu kandang berapa tuh, kayak apartemen. Ini juga ada ular. Di sini juga ada kandang-kandang banyak banget. Ular semua. Tapi nggak cuma di sini doang. Di luar juga ada, teman-teman. Nah, salah satunya kenapa tadi gue bilang, ini namanya Mas Jafar ya. Kalian bisa cek di Youtubenya, Jagat Muda, oke. Atau kalian bisa cek di deskripsinya. Kalau mau lihat dia itu mainan ular kobra, mandiin atau ngasih makan, kalian bisa ikutin kesaharyanya di situ. Nah, ini gue mau tunjukin, tadi kan gue sempat bilang, Doi tuh masternya di reptiler. Biar bisa membuktikan dan nggak omong kosong. Tuh, ini ada beberapa piagam atau piala kontes yang dia dapetin. Ini sebanyak berapa biji nih Mas di bawah ini Mas? Sebenarnya masih di ruangan sana, masih banyak juga. Masih banyak ya. Ya, sebagian aja ya. Iya, tuh. Ini yang kemarin yang di Jakarta itu, maka gue sampai kotor banget. Sampai kotor banget ya. Di Jakarta, sampai Jakarta loh ya. Open Venom ini. Open Venom. Juara 1 guys. Ini coba kita lihat. Juara 1, Juara 3, Juara 2, Juara 3. Udah banyak banget tuh. Juara 5. Ada yang sama juara 5 ya. Tapi sih rata-rata kalau gue lihat dari propertinya ini, Juara 1, 2 yang banyak. Tuh, ini juara 1, 2. Apa aja juara 1, yang belakang ini juara 1 semua. 1 semua ya. Di atas itu piadamnya, teman-teman. Keren banget. Tertata rapi. Ini masih belum menempel guys ya. Oke guys. Jadi, kali ini, kita mau kemana nih? Coba, ini kan saya juga baru pulang. Baru pulang di jari-jari-jari. Terus itu, makanya kita, saya juga kebetulan ini waktunya kita survei pergurus peliharaan saya juga. Ya ada di cobra, ada cobra. Tapi nggak di sini. Di sini hanya untuk paper saja. Seperti ini kan, primer surus, insularis, Oke. Jadi biar jelas dos, gue tanya. Ada cobra, sama kikobra, terus punya hewan apa lagi selain itu? Garangan juga ada. Garangan? Oh, yang sering gue lihat di Facebook. Garangan. Nah, dia ini teman-teman, punya garangan, tapi aneh. Gue bilang aneh apa? 1001 orang yang punya, garangannya albino kan, jarang banget. Kalau di dunia musang kan, emang breeder-breedernya itu banyak banget. Kalau kita bicara albino ya, tapi kalau di dunia garangan kan, jarang banget orang. Bahkan, sampai yang breeding jarang, susah banget carinya. Untuk dapat yang pun, harganya pasti mahal banget, Gus ya? Iya, ya, itulah. Namanya aja juga harganya kan, karena kelainan mob gitu. Oke. Maksudnya udah berubah, makanya untuk para trailer, mesti harganya itu lebih mahal, ketimbang karena yang normal. Oke, teman-teman. Jadi sekarang, biar nggak lama-lama videonya, kita ikutin aja Gus Ja'far. Ini namanya sih, Mas Ja'far ya, cuman terkenalnya Gus Ja'far. Di channel juga terkenal, Jagat Muda gitu, teman-teman. Oke, kita ikutin aja. Silahkan, Mas. Kita mau dibawa kemana? Kita langsung aja ke tempatnya, Jumbo Bell. Oke. Oke, ini dimana nih? Ada kandang lagi gede, teman-teman. Ada kolam renangnya juga. Kolam renang ikan maksudnya. Tuh, yang dibilang tadi, garangan albinonya ya, teman-teman ya. Wih, 1000 banding 1, Pak, di alam ini, Pak. Kalau mandi, warnanya udah agak kusam. Wah, ini udah bersih, ini masih agak kusam ya, padahal putih banget loh. Kalau ini udah mandi, warnanya putih banget ya, Mas. Oh, gitu. So, jadi teman-teman ya, Mas Ja'far ini, dulu teman-teman komunitas gue, gue juga sempat masuk di reptil, cuman gak begitu mengenyam banyak tentang reptil. Gue sebenarnya sih banyak teman reptil, cuman yang gue anggap lebih master lagi dunia reptil, si Mas Ja'far ini, karena jam terbangnya udah tinggi teman-teman ya. Bahkan, dia punya King Cobra, dan Cobra, dia bilang, kita hobi, gak hanya segedar hobi ya, Gus ya, kalau bisa menghasilkan kan. Soalnya, kita hobi itu kan, apalagi kita hobinya ke reptil, pastikan biaya perawatannya kan lebih mahal juga. Oh, gitu. Jadi, untuk berpenghasilan dari hobi dunia reptil, tuh kayak gimana, Gus? Contohnya, selain dari jual-beli hewan deh. Selain dari jual-beli hewan, saya juga, mengisi perform, acara, hiburan. Tujuannya saya sih cuma satu, cuma ngibur warga aja. Oh, gitu. Antaranya perform disitu kan ada, ada channel saya itu kan, bisa dilihat. Salah satu cara saya untuk mengapresiasikan, untuk mencari duit itu disitu. Oh, gitu. Termasuk ngamen ya? Juga ya. Kalau DJ FD, teman-teman, kalian bisa ketemuni orang, ngamen bawa King Cobra. Kalau orang lain kan ngamen, biasanya pake alat musik, tapi dia pake hewan. Gila loh. Oke, gue mau ditunjukin apa lagi nih, Gus? Ini King Cobra juga. Tidak ya, King Cobra, teman-teman ya. Ini King Cobra. Gue nggak berani ngedukit, guys. Ini periharaan saya yang paling lama ini. Berapa tahun, Gus? Sekitar 7 tahunan. Oh, 7 tahunan. Coba dibuka. Oh, sayangnya dia mau ganti kulit. Oh, iya, shading, teman-teman ya. Nah, ini edukasi buat teman-teman nih. Jadi, untuk ngeliat ular shading itu kayak gimana sih, ganti kulit kayak gimana sih, Gus? Jadi, kalau ular mau shading, ular shading itu sangat sensitif banget, Mas, ya. nggak boleh kita memperlakukan di kasari gitu. Nggak boleh. Jadi, kita harus seharus mungkin karena dia, kalau dipegang itu merasa sakit, Mas. Oh, gitu ya. Jadi, ular yang shading itu sakit sebenarnya, teman-teman. Kalau dipegang, ya. Coba kita, gue lihat. Coba denger ya suaranya, ya. Nah. Wah, gue takut, Pak, kalau diberdirin gini. Ini coba dilihat. Matanya memutih karena dia mau usah ganti kulit ini, ya. Enggak kelihatan, Pak. Mana, Pak. Tuh. Pegang aja gini. Oh, iya, guys. Matanya putih, ya, teman-teman. Ya, tuh. Bola matanya putih karena memang dia itu mau shading. Dan warna kulitnya pun ada agak sedikit memudar. Kalau dia masih fresh, baru shading. Bahkan hitam pekat banget. Iya, hitam pekat banget. Hitam pekat banget. Ini umurnya berapa tahun, guys? Waduh, kurang tahu, ya. Soalnya dulu saya dapat nanti sekitar 3 meteran. Sekarang udah 4 lebih lah. 4 lebih, ya. Kalau ikut saya aja udah 7 tahun ini. Wih, 7 tahun. Udah ngasilin duit banyak ini. Panjangnya kalau sekitar 3 setengahan mungkin ya ini, ya. Ini udah 4 meter lebih. 4 meter, ya. Enggak kerasa, ya. Karena dia kalau dikantang memang kecil. Tapi kalau dia udah keluar, baru kelihatan. Oh, gitu. Makanya istilahnya kalau King Cobra itu semua ular sih. Kalau ketika dia keluar, dia mesti akan memitihkan tubuhnya lebih besar. Oh, gitu, ya. Kalau dikantang dia kecil karena dia tidur. Karena dia tidur. Ya, cuman ini doang. Nggak ada lagi, King Cobra. Ini ada, King Cobra juga sama. Ini yang biasa saya buat perform. Ini karakternya itu gua lah banget. Karena memang sengaja saya setting seperti itu buat perform. Kalau jina, kalau karakternya kalung sih nggak bisa buat perform. Iya. Gua kira itu tempat gudang apa ternyata kandang juga, guys. Kandang juga. Kandang juga, King Cobra juga. Ini gede juga, Kak? Lebih gede dari itu. Oh, lebih gede lagi, teman-teman. Lebih gede lagi. Ini sekitar 5 meter. Gede, Pak. Itu mau dibagunin, guys. Kita masuk aja. Sama juga ini. Sebentar ya. Mau setting juga, Gus, ya? Iya. Oh, iya. Nggak apa-apa. Ini guys. Pularnya baru dibuka kandangnya udah berdiri, ya? Sudah berdiri. Sudah berdiri. Ini memang, loh. Karakternya kayak gini, nih, Mas. Sama juga mau setting juga kan di shoot matanya bisa nggak? Bisa dong. Gede, teman-teman, ya. Karena ini memang jangkauannya gua takut benernya. Karena bukan alinya. Makanya agak menjauh. Ini, guys. Gede, ya. Cuk. Kalian bisa lihat. Wih, gila. Lebih gede yang di luar tadi, teman-teman, ya. Ini juga mau setting. Matanya putih juga, guys. Berendam juga, ya. Setup kandangnya keren banget. Kandangnya itu membutuhkan suhu yang lembab, gitu. Oh, hanya dia lebih dekat sama air. Kalau nggak setting, dia biasanya naik-naik ke ranting sana, biasanya. Oh, jadi kalau ular mau setting itu dia membutuhkan tempat yang lembab atau air, gitu, ya, buat berendam, ya. Ya, buat berendam, ya. Untuk membantu, memudahkan dia untuk melepas kulitnya, kulitnya, oke. Kandang pertama, teman-teman, itu isinya ada, apa itu tadi? Ya, itu paper aja. Oh, paper. Terus di sini kandang gede-gede, ya. Ada kobra-nya. Darangan albino sama ini kolam renang ikan, Pak. Seger. Nah, sekarang kita mau kemana lagi, guys? Nah, coba kita peliharaan saya yang di sebelah sana. Itu biar saya taruh ada piton yang galah, reticulatus. Itu buat suhu juga? Itu buat suhu juga. Jadi, di sini sih kebanyakan ular itu water foam juga, gitu. Oh, gitu. Jadi, memang enang ularnya Mas Jaafar ini fresh semua, ya. WC semua masih galak semua. Bukan WC, cuma karakternya itu lebih galak daripada di alam. Oh, gitu. Bahkan lebih galak, karena sudah diditik untuk, buat tujuan kita kan untuk perform, gitu. Untuk perform, ya. Yaudah, kita ke kandangnya, mungkin, guys, ya. Kita ikutin aja. TITON, Mas, reticulatus. Ya. Yang tak buat perform, biasanya ini. Wow, widih. Kaliko, Pak. Ini kalau dijual, berapa duit? Mayan ini. Karena memang kebutuhannya buat perform, ya, Gus, ya. Jadi, ya memang sisi-sisi karakter galaknya itu memang benar-benar harus dibiarin. Iya, terjaga. Makanya kandangnya tak kasih begini, biar dia merasa di alam, gitu. Oh, gitu, ya, ya. Berapa meter, nih, Gus? Ini 4 meter. 4 meter. Gila, nih, orang. Sorry, ya, sebelumnya, ya. Gue bilang, gue bilang, goblok atau gimana? Peliharaannya itu nggak wajar. Ular berbisa. Dan kita tahu, kan, King Cobra, bahkan Cobra juga, King Cobra terutama, 3 menit kalau kita kegigit nggak ditangani, itu bakalan kita langsung mati, kan, Gus, gitu, ya. Bahkan, bukan manusia doang. Gajah segede itu sekali gigit langsung mati. Buset. Terus ada apa lagi, Gus? Ini ada Cobra, coba kita lihat. Mau gajah aja dia ada gali-gulit. Ya. Mau punya Cobra juga, teman-teman, ya. Tuh. Bentar, ya. Saya cari kacamata dulu. Oh, pakai kacamata-kacamata kayak gimana, sih? Ini pakai kacamata, soalnya kita yang akan kita hadapi adalah Cobra. Jadi, beda dengan King Cobra. Kalau King Cobra, cuma dia bisa menggigit gitu aja. Nggak bisa menyemprotkan bisanya. Beda dengan Cobra. Kalau Cobra nggak gitu, kalau kita nggak harus sedia kacamata ini buat safety-nya, gitu. Jadi, untuk jenis kacamatanya bebas nggak apa-apa ya sebenarnya? Ya, intinya karena untuk menahan bisa semprotannya tadi, nggak langsung ke mata gitu aja. Oh, gitu. Iya, iya. Tuh. Jadi, teman-teman, ya. Kalian bisa dapat sedikit edukasi dari Mas Jakvar. Ada sedikit perbedaan ketika kita pegang King Cobra atau Cobra. Salah satunya kalau Cobra itu bisa menyemburkan, bisa dari tarinya. Sedangkan King Cobra nggak bisa. Makanya kalau dia mau show atau mau keluarin Cobra-nya, dia selalu pakai kacamata buat safety-nya, gitu. Ini dibuka. Semuka saja dia, nggak ganti kulit juga ya. Oke, semoga. Oh, sudah ganti kulit, Pak. Itu kulit bekasnya itu ya. Kerupuk itu. Kerupuk ini, Pak. Tinggal dikulat. Ya. Ini adalah. Nah, kalau udah tahu kayak gini. Kalau udah tahu kayak gini. Ini pastinya ularnya itu keren banget. Warna aslinya keluar ya. Yaudah. Kita coba lihat ularnya di sini. Dia lagi berendam juga. Tuh. Cuacanya panas ya, emang, guys, ya. Ini Cobra. Jenis Cobra, Gus, ya. Nah, itu, teman-teman, sedikit edukasi aja nih. Biasanya kan, bang, kalau ngeliat gini, yang namanya netizen Indonesia kok jorok banget. Kandangnya, boxnya kayak banyak sampahnya atau apa. Nah, sebenarnya tujuan dikasih itu, itu buat apa sih, Gus? Ya, itu tadi. Karena saya kan perform, jadi untuk atraksi, jadi otomatis saya harus menjaga kestabilan karakter dari ular ini. Makanya saya buat seperti ini, biar dia merasa di alam. Oh, gitu. Itu aja. Bisa saja. Di sana ada juga Cobra yang dikandangnya bersih banget. Karena itu nggak buat perform, gitu. Hanya untuk? Nah, istilahnya dia yang saya sayang, buat hiburan aja, buat kontes, atau apa. Beda ya. Jadi, ketika untuk jenis ular venom kayak Cobra dan Cobra itu perawatannya beda. Kalau kalian mau entertain, pastinya ya harus memang bener-bener serasa di alam banget ularnya. Contohnya kayak alas-alas kandangnya itu buat kayak gini. Nah, selain menjaga kestabilan ularnya, media ini juga membantu untuk waktu dia ganti kulit. Benar begitu, Mas? Jadi, ini ketika dia mau melepas kulitnya, dia mesti akan menggesek-gesekkan tubuhnya. Oke. Ya, itu ke sini. Ini tujuannya apa? Ya, tadi membantu dia untuk melepaskan settingan atau kulit tadi, gitu. Ya udah. Jadi, ini mau di gimana ini? Gue nggak mau ngedeket, guys. Kenapa saya tadi bilang untuk menjaga kestabilan karakter? Kalau Cobra itu kalau kita kasih alas yang bersih, dia akan bisa dikatakan jinak, gitu lah. Karakternya nggak bisa berdiri, nggak bisa memipikan tedungnya, gitu. Nah, kayaknya kalau ini beda. Saya pakai dulu kacamatanya, ya. Nah, ini. Tuh, dia udah kebiasa, loh. Bahkan, aduh. Kegigit ini, mah. Mati juga. Gue nggak berani ngedeket, temen-temen, ya. Karena gue nggak pakai kacamata, biar Mas Jokfar aja yang handle. Tuh, guys. Kalian bisa lihat, tuh, ya. Semburnya sudah mulai nyembur, tuh. Untuk temen-temen di rumah, jangan sekali-kali nyoba kayak gini. Kalau nggak pernah latihan atau nggak pernah handle ular segalak ini, ya. Dia masih geli. Kayaknya masih baru aja dia lepaskan bajunya. Makanya dia masih geli. Baru shading, masih geli, guys. Kulit baru. Kulit baru. Jangan aja, biar dia nggak gigi tangan gaya, ya. Terus, ya. Wah, jadi mainnya kayak gini, ya. Ada teknik tertentu, guys, ya. Ada teknik sendiri, jadi untuk para pemula, ya, harus kenali dulu karakternya ular. Jangan asal-asalan pegang aja, soalnya ular ini sangat gaya sekali, gitu. Iya, iya. Pesen buat temen-temen dari gue, kalau lihat video kali ini, jangan tiba-tiba ngecoba yang sama kayak gini, ya. Karena ini cuma sekedar edukasi buat kalian, temen-temen. Dan tidak bersifat menyiksa hewan. Karena kita juga reptiler, penyayang reptil-reptil juga, meskipun hewan berdisak. Insting dari cobra ataupun geng cobra, itu hanya dipergerakan, mas, ya. Oh, gitu. Jadi kalau kita mengurangi pergerakan, ular itu juga akan tenang, merasa tenang, kayak seperti itu. Oh, iya, coba, ya. Ular ini akan tenang, dia nggak seperti tadi, ya. Oh, iya. Jadi bisa dibilang selama ini ketika hewan terganggu, itu malah dia bakalan ngegigit, ya. Ngegigit, dia akan memitikan tertungnya itu tadi. Itu penandakan bahwasannya dia ngasih tanda, dalam artian, jangan dekati saya, gitu, ya. Oh, gitu, ya. Jadi, ya, intinya kalau kalian nemu king cobra atau cobra, sebisa mungkin kalian menghindar. Jangan dibuat mainan. Karena ular jenis venom kayak berbisa kayak gini, kalau dilawan, dia bakalan nyerang. Nah, kalau, contoh nih, Mas Ja'far. Tadi kan ngebuat mainan. Sekarang tuh dia santai banget sama ularnya. Bahkan ularnya pun ikutan santai. Nah, ini membuktikan bahwa ular atau yang di alam itu ular yang di alam, kalau nggak diganggu, dia nggak bakalan, nggak akan gigit, bahkan nyerang. Mungkin cuma hanya sekedar kabur doang, gitu. Jadi, buat teman-teman yang di rumah nih, pesen-pesennya itu kayak gimana, Mas? Kalau misalkan nemu ular kayak gini, itu kita harus gimana? Iya, tadi kenapa tadi memperagakan, bahwasannya saya menggeleng-gelengkan kepala kita berhadapan dengan cobra tadi, ataupun sama king cobra. Ya, itu karena apa? Sensornya dia itu hanya sama gerak. Jadi, kalau sampean untuk para mas-mas yang di rumah, ketika berhadapan, nemu di alas, di mana, di kebun, ataupun di mana, melihat cobra, ya, kalau bisa sih hindari aja, karena ini sangat berbahaya. Terkecuali sudah mengenal karakternya, nggak apa-apa untuk menangkap. Dan cara menangkapnya gimana, Mas? Mas, ngomong-ngomong. Ya, itu tadi, kurangi pergerakan. Oh, jadi kurangi pergerakan. Kurangi pergerakan. Ada tangan yang mau masuk. Ada pergerakan dari tangan ini tadi. Kayak ngeluarin suara mau nyemprot gitu. Ya, itu dia menandakan mengkode, bahwasannya jangan dekati saya. Kalau tetap aja kita dekat, dipegang, jadi akan menyerang. Pasti akan menyerang dia. Iya, benar ya. Jadi, benar-benar bermanfaat ya edukasi kali ini, teman-teman ya. Ini lah, ini lah. Ini, pergerakan, pergerakan, dia akan mengikuti. Nah, ya, jadi, yang kita dapat sekarang, bahwasannya, tanda-tanda ular kobra, atau kinkobra mau nyerang, itu memimikan kepalanya ya. Iya, tedungnya. Tedung kan kepala. Tedungnya itu, tandanya dia bersiap terus nyerang kita gitu. Nah, mulai dari tadi, Mas. Ini gua, 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 lihat Mas Jaafar ini, teman-teman. Kenapa harus menggelengin kepala, mainin tangannya, itu sebenarnya buat apa sih? Ya, itu cuma pengendalian aja. Makanya, kalau saya mau pegang, saya harus mengendalikan dulu kepalanya, fokusnya biar ke kepala saya. Makanya, biar dia nggak kelihatan tangan saya. Salah satu contoh, dia ini, dia melihat kepala saya. Nah, lihat tangan saya, meskipun tanganku seperti ini, dia nggak akan gigit. Karena dia nggak tahu dengan tangan saya. Oh, karena dia itu, lebih peka ke pergerakan ya? Pergerakan saja ya. Tidak lagi, kalau kepala saya nggak gerak, tangan masuk, dia akan nyerang. Jadi, intinya, Samen selama ini, menggunakan gerakan-gerakan kepala itu, untuk menipu ya, berarti ya. Ya, untuk menipu dia. Pinter lah akarnya. Tangannya. Bukan, bukan pinter. Karena saya tahu, karakternya ular itu bagaimana. Ya, guys. Karena, Doi sedikit cerita sama gue, dia itu, udah mulai dari kecil, dia itu mainan ular. Jadi, sedikit banyak. Tahu lah ular-ular. Usia saya itu udah 34 tahun, mas. Jadi, saya mainan ular itu, mulai kelas 3 SD, tinggal hitung aja berapa tahun saya mainan ular. Oke, gue tanya nih, pernah nggak? Awas. Kenapa dia tadi nyerang? Ini, ngeliat tangan saya gerak. Oh, gitu ya. Beda kalau kepala saya gerak, dia nggak akan, karena dia melihatnya ke atas. Oke. Jadi, untuk pengalian ya. Untuk pengalian saja. Kalau selama kepalanya Mas Javer ini goyang-goyang, sedangkan tangannya ngambil, dia masih fokus di kepala. Fokus saja. Ini pembuktiannya kan ada ini. Tuh, tangannya lihat tuh. Tangannya ngambil. Tangan masuk. Masuk, bahkan hampir megang. Tuh, nyembur, cok, gila. Wow. Aus ya. Oke. Sudah mungkin taruh aja Mas, biar dia istirahat baru shading, teman-teman. Nah, ini sekalian gue mau tanya-tanya nih. Pengalaman selama 34 tahun mainan uler, terus pernah nggak kegigit? Wah, untuk itu anggap saja belum pernah. Belum pernah. Berarti sudah pernah. Karena anggap saja belum pernah. Anggap saja sudah pernah. Ya, sering lah. Karena kita sering udah berhadapan seperti ini, nggak mungkin juga lah kita nggak kegigit. Yang namanya hobi, men. Apalagi hobi yang dikecimpungkan jadi sebuah pekerjaan atau hobi yang menghasilkan. Biasanya ada aja. Ya, contohlah. Misalkan kita kerja di pabrik kaca, pasti kita kena goresan kaca gitu ya. Tapi tadi, karena kita sudah mendalami lebih jauh, otomatis jadi di gigitan itu ada gigitan kering, ada gigitan basah Mas ya. Jadi di gigitan kering ini tadi, makanya ada orang yang bilang, saya udah pernah digigit kobra, tapi nggak mati. Saya sudah pernah digigitin kobra. Saya nggak mati. Jangan terlalu bangga dengan itu. Karena kemungkinan ketika digigit terus hidup, berarti anggap aja itu gigitan kering gitu aja. Gigitan kering, oh gitu. Kalau gigitan basah, waduh. Udah tewas. Tewas ya gitu ya. Tewas ya. Perjuangannya di bumi ini udah selesai. Pindah ke alam berikutnya gitu. Entah di alam jangan nantar mainan apa. Oke guys, jadi itu tadi barengan sama Mas Jaafar. Terakhir lagi, terima kasih waktunya Mas ya. Nah, buat kalian kalau mau nonton show atau pertunjukannya Mas Jaafar di channel Youtubenya Jagad Muda atau kalian bisa klik linknya nanti ada di, gue taruh di deskripsi. Tinggal di subscribe aja ikutin channel Youtubenya. Doi punya Youtube Channel kesehariannya itu tentang edukasi ular-ular berbisa, cara mandinya gitu kan. Karena kalau dipikir orang, kasihan, hewan dibuat cari uang, gini-gini perawatannya. Nah, maka dari itu tiap hari dia juga edukasi. Simbal balik. Simbal balik cara ngasih makannya, perawatan kebersihannya, bahkan kalau dia setting itu harus gimana, kalian bisa cek di channel Youtubenya Mbak Jaafar. Oke, thank you dari gue, Mujad Asaleh. Ketemu di video berikutnya. Nanti bakalan gue banyakin vlog bareng sama Doi edukasi tentang reptil. Karena di kawasan sini, menurut gue banyak temen reptil, tapi nggak sebanyak ilmu pengetahuannya yang dimiliki kayak Mas Jaafar ini salah satunya. Master KC. Oke, thank you. Ketemu di video berikutnya. See you next time. Terima kasih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax